Antara Budi dan Cinta Jilid 11 Bab 14 Laut Pasir begitu putih dan lembut, berkilau di bawah sinar matahari, seperti emas pada senjah hari. Seorang anak berlari-lari di pantai, meninggalkan jejak kaki yang tidak teratur. Ksia Otai pun tidak memakai sepatu, kakinya begitu kecil dan indah. Sekarang dia sedang duduk di pantai, membiarkan matahari menjemur kakinya yang berada di dalam air laut. Matahari senja bersinar lembut seperti sorot metuk Ksia Otai sekarang. Anak kecil berteriak dan bermain-main dengan gelombang laut, wajahnya yang pucat karena berjemur matahari berubah menjadi kuning langsat. Dalam setahun, anak itu sudah bertambah besar dan lebih kuat. Ksia Otai menghela nafas dan berkata, anak yang tumbuh di pantai tampaknya lebih sehat. Meng Sing Hun pun ikut tersenyum dan berkata, walaupun tidak lebih kuat tapi aku yakin dia akan mempunyai jiwa lapang dada yang lebih luas. Wajah Meng Sing Hun semakin merah tubuh dan hatinya pun lebih sehat daripada dulu. Sekarang bila ada yang bertanya kepadanya, apakah sekarang kau mempunyai kehidupan anda akan menjawab ya dengan mantap. Sewaktu Ksia Otai melihatnya, sorot matanya menjadi lembut. Ksia Otai memegang tangan Meng Sing Hun dengan erat dan dengan lembut. Dia berkata, setahun ini, aku dan anakku hidup dengan senang tapi kadang-kadang aku masih khawatir. Apa yang kau khawatirkan? Khawatir kau akan menyesal. Meng Sing Hun tertawa dan berkata, mengapa harus menyesal karena kau adalah seorang laki-laki dan masih muda? Masih banyak hal yang dapat kau lakukan. Kehidupan di sini terlalu biasa dan membosankan. Dengan lambat Meng Sing Hun berkata, aku belum pernah merasa seperti itu. Aku bahagia. Bila bisa hidup seperti ini, apalagi yang dapat aku inginkan Meng Sing Hun mengerjap-mengerjapkan matanya. Tiba-tiba dia tertawa, mungkin masih ada satu hal yang harus kulakukan. Apa itu Meng Sing Hun berbisik di telinganya? Lahirkanlah seorang anak untukku. Walaupun Ksia Otai tertawa, tapi tawanya terlihat deku. Hal inilah yang paling dia takutkan. Meng Sing Hun sangat menyayangi anaknya. Tapi di antara mereka masih ada celah. Karena dia tetap bukan ayahnya, kenyataan ini tidak dapat diubah. Hanya di dunia mimpi semua tampak indah. Di dunia nyata pasti ada kekurangan dan banyak celah yang tidak dapat ditambal. Semakin hari semakin besar celah yang ada. Ksia Otai menundukkan kepalanya dan berkata, ada satu hal yang tidak dapat kukatakan kepadamu, tapi aku pun tidak tega membohongimu, mengenai apa tanya Meng Sing Hun. Aku tidak akan bisa mempunyai anak lagi. Tawa Meng Sing Hun tiba-tiba menjadi deku. Setelah lama baru dia bertanya, siapa yang mengatakan bahwa kau tidak akan bisa punya anak lagi. Ksia Otai dengan sedih menjawab. Bidan yang mengatakannya, dulu dia adalah bidan di istana, dia dapat membantu melahirkan, dia pun dapat membuat seorang perempuan tidak dapat melahirkan lagi, di dalam istana banyak hal yang kotor dan kejam, orang luar pun dapat membayangkannya. Karena ingin menjaga kedudukan di istana Seng Permaisuri sering menggunakan ker-ker yang kejam, membuat para selir tidak dapat mempunyai anak. Bibir Meng Sing Hun terlihat pucat dan dia bertanya, apakah bidan itu yang membuatmu tidak bisa mempunyai anak? Ksia Otai mengangguk. Apakah kau sendiri yang memintanya? Ksia Otai tidak menjawab, matanya syarat dengan kesedihan. Meng Sing Hun tiba-tiba mengerti. Bidan itu pasti dicari oleh ayah anak itu, dia tidak ingin orang lain mengetahui hubungannya dengan Ksia Otai dan dia pun tidak ingin Ksia Otai mempunyai anak lagi, dia sudah menghancurkan kehidupan Ksia Otai, siapa sebenarnya orang itu? Mengapa Ksia Otai tidak mau menceritakannya Meng Sing Hun mengira dia tidak akan bersedih? Karena hal ini, dia pikir dia akan rela melakukannya, demi Ksia Otai dia rela mengorbankan segalanya. Namun sekarang dia baru tahu bahwa ada kesedihan yang tidak tertahankan, melupakannya pun tidak bisa. Dengan sedih Ksia Otai berkata, aku tahu kau pasti tidak akan bisa memaafkanku, mengapa aku tidak mau menceritakan siapa dia? Dia sudah mencelakaiku juga mencelakaimu, tapi kau tetap tidak akan bisa mencarinya, malah harus bersembunyi dari dia, Meng Sing Hun terbatuk. Dan dia berkata, aku tidak menyalahkanmu, kata Ksia Otai lagi, di mulut kau bicara seperti itu tapi di dalam hati kau sangat sedih melarikan diri adalah hal yang sangat menyedihkan apalagi kau tidak tahu kau lari dari orang macam apa, Meng Sing Hun menghela nafas dan berkata, tapi aku tahu, kau dan dia mempunyai anak, kau pasti masih punya perasaan terhadapnya. Air matuk Ksia Otai menetes lagi, sambil menangis dia berkata, kau mengira aku tidak menceritakan siapa dia karena aku membelahnya? Kau salah besar Meng Sing Hun mengepalkan tangannya dan berkata, bukankah seperti itu? Kau tidak ingin menceritakan siapa dia, tapi setidaknya kau bisa memberi tahu La Obo, apakah kau mengira aku tidak memberi tahu La Obo karena takut dia membunuhnya? Meng Sing Hun menolak menjawab. Masih dengan menangis Ksia Otai berkata lagi, kau salah. Bila aku mampu membunuhnya, dari dulu sudah kubunuh orang itu. Aku tidak dapat memberi tahu mu juga kepada La Obo, karena, karena, dia tetap tidak dapat menceritakan sebab-sebabnya karena dia terus-menerus menangis. Meng Sing Hun menatap Ksia Otai, matanya yang menyorot marah berubah menjadi kasihan, dengan pelan dia membelai rambut Ksia Otai dan dengan lembut dia berkata, seharusnya aku tahu diri. Aku sudah mempunyai anak yang pintar dan sehat, siapapun yang melihat anak ini pasti akan senang. Meng Sing Hun melanjutkan lagi, beberapa hari lagi adalah ulang tahun La Obo. Apakah kau ingat mengapa kau bisa tahu? Meng Sing Hun tertawa dan berkata, tahun kemarin aku datang ke pesta ulang tahunnya. Bila tahun ini kita membawa anak itu pulang, La Obo pasti senang. Ksia Otai menggigit bibirnya dan berkata, kau salah, La Obo sangat membenciku juga membenci anak ini karena dia merasa kami sudah mempermalukan dia. Bila kami ada di sana, ini adalah penghinaan untuknya karena itu dia mengusir kami dan dia pun pernah berkata, bila dia masih hidup dia tidak ingin kami pulang. Meng Sing Hun menarik nafas dan berkata, kali ini yang bersalah bukan aku tapi kau. Kau salah memandangnya seperti itu, sebenarnya dia harus membunuhku tapi dia malah melepaskanku apakah kau tidak tahu apa sebabnya Sia Otai menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah menanyakan hal ini dan tidak pernah membicarakan soal La Obo. Dia tidak membunuhku semuanya karena dirimu, karena aku, karena aku memberitahu padanya bahwa aku akan membuatmu terus hidup, maka dia membiarkan aku pergi dan masih hidup sampai sekarang ini, Sia Otai menundukkan kepalanya dan terdiam. Setelah lama dia baru berkata, mengapa dia harus membunuhmu karena aku sudah kesana dengan tujuan untuk membunuhnya, Sia Otai mengangkat kepalanya, dia sangat terkejut dan bertanya, Benar, banyak orang yang ingin membunuhnya, tapi kau, demi apa kau ingin melakukannya? Meng Sing Hun tertawa kecut, karena ada orang yang menyewaku untuk membunuhnya. Siapa Lu Men Tian? Sia Otai lebih terkejut lagi. Lu Men Tian adalah teman Ayali yang paling dekat. Teman yang paling dekat belum tentu teman yang setia, apakah La Obo mengetahuinya tanya Sia Otai? La Obo lebih banyak tahu dari siapapun, karena itu aku pikir walau Lu Men Tian masih hidup, dia tidak akan bisa hidup dengan tentram, Sia Otai terdiam lagi kemudian berkata lagi, menurutmu apakah sekarang La Obo mempunyai teman yang setia ada satu orang, Siapa Lu Ksiang Cuan? Jawab Meng Sing Hun. Apakah kau pernah bertemu dengannya? Meng Sing Hun tertawa dan berkata, Aku pernah bertemu dengannya dan makan nasi goreng yang dimasak sendiri olehnya, Sia Otai tidak bicara lagi. Meng Sing Hun melanjutkan, Aku berteman dengannya tidak begitu lama, tapi aku sudah tahu orang ini sangat istimewa, membuat orang yang pertama bertemu dengannya langsung percaya. Dia juga bisa mengatasi masalah apapun, Sia Otai tetap tidak bicara. Mengapa kau jadi pendiam Sia Otai menundukkan kepalanya kemudian berkata, Apa yang harus ku katakan kepadamu? Katanya sejak kecil Lu Ksiang Cuan sudah ada di rumah kalian, kau pasti mengenalnya. Aku memang mengenalnya, kau sendiri merasa dia orangnya bagaimana tiba-tiba Sia Otai berdiri dan berjalan ke tepi laut. Anaknya dengan senang menyambut ibunya dan berkata, Ibu, cepat ke sini, aku menemukan sebuah keong yang bagus. Sia Otai memeluk anaknya dengan erat dan menciuminya. Tiba-tiba dia berkata, Ibu, mengapa ibu menangis? Sia Otai mengusap air matanya dan berkata, Ibu tidak menangis. Menteri ibu hanya kemasukan pasir, di sini angin sangat besar, mari kita pulang. Dia memeluk anaknya lebih erat lagi. Mengxinghun memandang mereka, dia tidak bicara apapun. Matahari senja sudah terbenam, malam akan segera tiba. Mengxinghun ditelan oleh kegelapan. 70 orang merupakan tentara yang paling kuat. Melihat 70 orang itu, kau tidak akan meragukan kata-kata Laobo. Di antara ke-70 orang ini ada yang pendek, tinggi, yang tua, juga yang muda. Dilihat dari pakaian mereka terlihat mereka datang dari tempat yang berlainan. Tapi mereka memiliki satu persamaan. Mereka terlihat sangat tenang. Matahari musim gugur masih terasa panas, mereka sudah berdiri selama dua jam di bawah terik matahari. Setiap orang berdiri dengan tegak, bahkan jari-jari pun tidak bergerak. Laobo menyuruh mereka berdiri. Mereka menurut, walaupun ada api di depan, mereka tidak akan mundur. Luks yang cuan duduk melihat mereka, dia tidak tega melihat mereka seperti itu dan bertanya, bukankah sudah waktunya untuk makan Laobo menggelengkan kepalanya? Apakah Wong akan menyuruh mereka berdiri terus dengan ringan? Laobo berkata, Bila mereka berdiri saja tidak bisa, bagaimana bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar? Awan hitam menutupi langit. Lebih baik lagi kalau sekarang turun hujan, kata Laobo. Terdengar suara petir, hujan mulai turun. Ketujuh puluh orang itu masih berdiri di sana. Hujan turun sebesar kacang kedelai dan segera membasahi baju mereka. Tapi mereka tetap berdiri tegak, bergerak pun tidak. Tiba-tiba Laobo berteriak, mengapa kau tidak menyuruh mereka masuk dan berteduh luksi yang cuan terlihat ragu, apakah mereka akan mendengar kata-kataku mengapa kau tidak mencobanya luksi yang cuan mengeluarkan kepalanya dan berkata, hujan terlalu deras, masuklah kalian ke ruang makan. Segera ada seseorang yang menutupi kepalanya dengan tangan dan keluar dari barisan. Tapi ke-69 orang itu tetap berdiri dan tidak bergerak. Orang yang berlari tadi hanya berlari beberapa langkah, dia membalikan badan untuk melihat. Wajahnya langsung berubah dengan pelan dia mundur ke belakang. Tapi Laobo dengan suara tegas berteriak, Ye U Ming, kemarilah Ye U Ming menundukkan kepalanya berjalan menghampiri Laobo. Laobo melihatnya, kemudian dengan tersenyum dia berkata, bahan baju ini sangat bagus, penjahitnya pasti lumayan bagus juga, Ye U Ming mengenakan setelan baju sutra berwarna biru dengan kualitas yang sangat tinggi. Bajumu begitu bagus, sangat sayang bila terkena hujan. Pantas kau langsung berlari, mencari tempat berteduh, wajah Ye U Ming sudah pucat dengan pelari. Dia berkata, aku tidak bermaksud seperti itu, kalau tidak bermaksud seperti itu, apakah kau lari karena takut kehujanan? Tanya Laobo. Ye U Ming menundukkan kepalanya, tidak berani bicara lagi. Laobo menghela nafas dan berkata, bila kepala terkena hujan, bisa membuat kita menjadi sakit. Sekarang hidupmu sudah lebih baik, benar-benar harus menjaga kesehatan. Laobo melambaikan tangannya dan berkata, cepatlah pulang mandi air panas, kemudian minum beberapa gelas arak dan tidurlah. Ye U Ming merasa sangat takut, tiba-tiba dia berlutut dengan suara gemetar. Dia berkata, aku tidak akan pulang, aku akan mengorbankan jiwa dan raga di medan tempur, medan tempur tidak cocok untuk orang sepertimu. Nyawamu terlalu mahal, kata Laobo tertawa. Tiba-tiba Laobo bergerak dengan wajah masih tersenyum, tampak ada sekelebat sinar. Kepala Ye U Ming sudah lepas dari tubuhnya. Jagalah dengan baik-baik, kepalamu jangan sampai kehujanan, tidak ada yang berani bicara, hingga ada yang tidak berani bernafas. Luks yang cuan pun mengeluarkan keringat dingin. Laobo melihatnya dan berkata, ini adalah pertarungan antara hidup dan mati, kali ini orang yang ku bawa harus mendengar perintahku sendiri. Apakah kau mengerti terlihat ekspresi mengagumi dari wajah Luks yang cuan? Dia menjawab, aku mengerti, sekarang tujuh puluh orang tersisa enam puluh sembilan orang. Sembilan belas orang di depan, maju kata Laobo. Di meja ada peta. Peta Feifengbao. Laobo menunjuk peta itu, ini adalah sungai yang melindungi Feifengbao, di atas sungai ada jembatan gantung. Jembatan ini sangat jarang diturunkan, tugas kalian adalah menguasai jembatan gantung ini. Apakah kalian mengerti ke sembilan belas orang itu berbarengan mengangguk? Setiap siang pasti terdengar bunyi trompet, itu tanda mereka mengganti shift dan waktunya makan. Begitu terdengar bunyi trompet segera berangkat, tidak boleh terlalu awal juga tidak boleh terlalu lambat, ke sembilan belas orang itu berbarengan menjawab, siap kata Laobo lagi, waktu kita menyerang adalah tanggal pukul tujuh siang, karena itu lusa kalian akan sampai di sana dan mencari tempat untuk bersembunyi. Laobo menjelaskan lagi, aku sudah menyiapkan pakaian kalian. Bila di tengah jalan harus berpisah tidak apa-apa. Yang penting orang yang berada di depan dan di belakang harus berhati-hati, jangan sampai tersesat, lebih-lebih jangan membuat orang terlalu memperhatikan kalian. Bila ada yang minum arak hingga membuat keributan atau berjudi dan mencari pelacur, kalian akan dipenggal, ke sembilan belas orang itu berbarengan menjawab, kami tidak berani sekarang kalian bersiap-siap, sesudah makan kalian langsung berangkat. Laobo mengangguk. Laobo melambaikan tangannya lagi dan berkata, sekarang grup elang yang terdiri dari 22 orang, silahkan masuk ke sembilan belas orang sudah keluar. Luq Siang Cuan baru berkata, apakah tanggal 7 nanti akan mulai menyerang ya? Tanggal 7 nanti adalah hari ulang tahun. Cuan, aku tahu, kata Luq Siang Cuan, tahun ini Cuan tidak membuat pesta ulang tahun, tapi aku pikir teman-teman lama Cuan tetap akan ke sini untuk mengucapkan selamat. Karena itu aku sudah menyiapkan sayur dan arak, mempersiapkan tempat untuk menginap kurang lebih dapat menampung 300 orang. Luq Siang Cuan tertawa, tahun ini kukira yang datang tidak sebanyak tahun kemarin, tapi aku memperkirakan akan ada tamu yang datang kurang lebih 300 orang. Dengan ringan Laobo berkata, bila ada yang datang, kau saja yang melayani mereka. Dan katakan kepada mereka bahwa aku sedang bertempur dengan Wan Penguang, mengapa Cuan memilih waktu menyerang pada hari ulang tahunmu? Tanya Luq Siang Cuan. Kau sendiri tidak menyangka aku akan memilih tanggal itu, begitu pun dengan Wan Penguang. Bila hari itu aku bertarung dan meninggal, hari lahir dan hari kematianku akan sama, bila kalian ingin bersembah yang akan lebih mudah. Luq Siang Cuan tidak bicara lagi, karena grup ulang sudah masuk. Tugas mereka adalah merebut markas besar Wan Penguang. Pada saat jembatan diturunkan, mereka harus langsung menyerang. Grup ulang rata-rata mempunyai kepandayan lebih unggul dari 19 orang sebelumnya, ilmu meringankan tubuhnya pun lumayan. Meskipun ke-22 orang itu menyerang sekaligus terlalu beresyuku. Masih ada grup ketiga yang terdiri ada 20 orang. Kedua puluh orang ini memiliki ilmu meringankan tubuh paling tinggi. Mereka semua menguasai senjata rahasia, tugas mereka adalah membantu grup ulang menyerang, menaiki tembok dan menggunakan senjata rahasia menyerang para penjaga. Sisa 8 orang lagi, mereka adalah pengawal Laobo. Luq Siang Cuan merasa aneh dan bertanya, kali ini semua menyerang dari tengah, mengapa tidak ada yang menyerang dari belakang Luq Siang Cuan menunjuk peta Vifengbao dan berkata, Vifengbao berada di atas gunung, di belakang Vifengbao adalah tanah terjal, bila menyerang dari belakang membuat pertahanan mereka kacau, bukankah itu lebih baik Laobo dengan marah berkata, gerakan kali ini aku yang atur? Atau kau yang atur Luq Siang Cuan tidak berani bicara lagi? Tapi hatinya masih menaruh curiga. Gerakan kali ini terlalu berbahaya. Boleh dikatakan malah mengantar nyawa. Karena dengan serangan seperti itu malah menguntungkan wanpeng uang, orang-orangnya pun lebih banyak. Menurut kebiasaan Laobo, dia tidak akan memilih rencana dan strategi seperti ini. Apakah Laobo masih memiliki rencana lain? Karena dia terlihat sangat yakin dapat menjadi pemenang pertarungan ini. Luq Siang Cuan tetap curiga tapi tidak berani bertanya. Bila Laobo tidak ingin mengatakannya, tidak ada orang yang berani bertanya. Luq Siang Cuan membalikan kepalanya melihat keluar jendela dan berkata, hujan sangat geras. Tiba-tiba Laobo tertawa dan berkata, hujan biasanya membuat tamu menjadi tidak pulang. Sebenarnya malam ini aku harus pergi, tapi kelihatannya aku harus menunggu sampai besok. Dia juga menoleh melihat hujan di luar jendela. Dengan pelan dia berkata, semua sudah siap, sudah lama kita jarang santai seperti hari ini. Hujan sangat geras, angin pun berhembus sangat kencang. Titik-titik hujan tidak teratur seperti orang gila yang sedang kencing. Laobo melihat titik-titik hujan, sepertinya dia sedang menikmati hujan. Kecuali bunga, Laobo jarang melihat barang lain karena dia merasa di dunia ini kecuali bunga tidak ada hal yang menarik dinikmati. Bila dia terus melihat barang yang lain artinya dia sedang berpikir. Apakah dia sedang berpikir bagaimana menggunakan waktu yang santai ini? Apakah dia sudah mempunyai perhitungan? Luks yang cuan menjadi serba salah, apakah dia harus bertanya kepada Laobo? Laobo sudah membalikan kepalanya, dengan tersenyum dia bertanya, apakah kau tahu bagaimana menggunakan hari yang santai ini? Senyum Laobo sangat menarik. Hanya pada saat dia senang, senyum Laobo terlihat begitu menarik. Biasanya senyum Laobo membuat orang takut. Luks yang cuan mengerjapkan matanya dan bertanya, cuan ingin melakukan apabila sedang stres, pasti ada care untuk mengatasinya. Caraku adalah mencari perempuan, aku jamin care ini sangat jitu, aku tahu kata Luks yang cuan. Bila sudah tahu untuk apa menunggu lagi, ayo pergi-pergi ke mana tanya Luks yang cuan. Tentu saja kita akan ke Kuaihualin, apakah kau mengira aku akan mencari perempuan kelas bawah bila kau mencari perempuan yang baik dan bagus? Tidak perlu jauh-jauh ke Kuaihualin, mengapa Tawaluk siang cuan terlihat misterius dengan santai? Dia berkata, karena aku sudah memanggil perempuan tercantik yang berada di Kuaihualin untuk datang kemari, sebuah tandu rotan digotong masuk, di dalamnya ada seorang perempuan yang sedang tertidur, dia tertidur sangat pulas. Dia masih sangat muda dan sangat cantik. Pada saat dia tertidur pun masih terlihat cantik. Bulu matanya yang panjang menutupi kelopak matanya, di wajahnya masih terlihat lesung pipitnya. Lao Bo melihat dia seperti melihat sekuntum bunga. Marganya Gao bernama Feng Feng, dia adalah anak angkat Gao Laoda, kata Luksi yang cuan. Apakah Gao Laoda tahu kemana pergi anak angkatnya? Dia tidak tahu. Dia sendiri pun tidak tahu berada di mana, aku membuatnya tidur dulu, kalau begitu, baiklah ayahnya adalah orang yang berpendidikan, karena itu dia senang baka buku, kata Luksi yang cuan. Lao Bo tersenyum, yang aku cari adalah perempuan, bukan seorang guru. Kata Luksi yang cuan lagi, ibunya adalah ibu rumah tangga yang baik. Bila bukan karena krisis ekonomi, Feng Feng tidak akan seperti ini. Lao Bo berkata, aku tidak ingin menyelidiki latar belakang keluarganya. Luksi yang cuan tertawa dan berkata, aku hanya ingin memberi totuan bahwa keluarganya sangat baik, sifatnya pun baik. Bila mempunyai anak, dia akan menjadi ibu yang baik. Wajah Lao Bo menunggu. Berubah. Dia hanya melihat. Dan, tiba-tiba Lao Bo memegang tangan Luksi yang cuan dan berkata, apakah aku bisa mempunyai anak laki-laki lagi? Luksi yang cuan tersenyum dan berkata, ada orang yang sudah berumur 80 tahun tapi masih bisa mempunyai anak. Dengan pelan Lao Bo berjalan ke dekat jendela, matanya memandang ke tempat yang sangat jauh. Agak lama dia baru berkata, kau bilang ayahnya adalah seorang yang berpendidikan mereka sekeluarga berpendidikan. Adalah orang-orang yang di mana ayahnya? Tanyalah Obo. Dia sudah mati begitu pula dengan ibunya, keluarganya tinggal berapa bila masih ada keluarga dia tidak akan seperti ini, tidak akan berada di Kuai Hualin, jawab Luksi yang cuan. Luksi yang cuan melanjutkan lagi, bila bukan karena Gao Lauda yang kebetulan datang ke tempatnya untuk mencari pelayan di Kuai Hualin, sekarang ini kita pun tidak akan melihat dia, apakah dia datang dari tempat yang jauh dia sebenarnya lahir di Gunung Changbai di sebuah desa yang bernama Kau. Wajah Lao Bo tampak memerah dan bercahaya, siapapun tahu bahwa Lao Bo tertarik kepada Feng Feng. Tanya Luksi yang cuan, apakah cuan akan menyuruh dia tinggal di sini? Lao Bo menjawab dengan keras, ya, suruh dia tinggal di sini. Kalau aku pergi biarkan dia tinggal di sini dan carilah beberapa orang pelayan untuk melayani dia, Luksi yang cuan ku carikan. Tertawa. Dan, berkata, sudah. Lao Bo melihat Luksi yang cuan, dengan tersenyum dia menepuk pundak Luksi yang cuan. Kadang-kadang aku merasa kau sangat lucu, kadang aku merasa kau sangat menakutkan. Mengapa kau begitu pintar, dapat menebak pikiran orang lain, bagi seseorang yang sudah tua namun mempunyai banyak kekayaan dan kesepian kecuali melahirkan seorang anak, halal apalagi yang dapat membuatnya senang. Feng Feng sangat cantik tapi terlihat sangat lemah. Cantik seperti sekuntum bunga yang baru mekar. Lao Bo membaringkan dia, badannya penuh dengan keringat. Pada saat seperti ini, dia tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekati dan kematian sedang menunggu. Saat itu juga pintu didobrak hingga hancur, sesosok bayangan masuk ke dalam ruangan. Tujuh titik Chahafa, secepat kilat sudah menusuk pinggang Lao Bo. Bab 15 dinding terbuat dari batu, di atas dinding sedang dijemur sebuah jala. Ksia Otai memegang tangan Meng Sing Hun, jari-jari Meng Sing Hun sangat keras karena sering menangkap ikan. Ksia Otai menaruh tangan Meng Sing Hun yang keras ke wajahnya. Di langit banyak bintang, anak itu tertidur dengan nyenyak di dalam rumah. Sekarang adalah waktu yang paling tenang dan waktu untuk mereka berdua. Setiap hari pada saat seperti ini, mereka akan saling berpelukan mendengar detak jantung masing-masing, melihat bintang di langit dan melihat laut. Kemudian mereka akan saling memberi tahu kepada diri mereka sendiri. Aku pernah hidup, hidup mereka lebih berharga dan lebih berarti. Sinar bintang malam ini sama seperti hari-hari lainnya. Namun bagaimana dengan manusianya? Tiba-tiba Ksia Otai menangis. Mengapa kau menangis? Tanya Meng Sing Hun. Ksia Otai menundukkan kepalanya dengan ringan. Dia berkata, Tadi sewaktu aku keluar dari dapur aku melihatmu sedang membereskan baju, wajah Meng Sing Hun menjadi pucat. Akhirnya dengan pelan dia mengangguk dan berkata, Aku memang membereskan baju, apakah kau akan pergi? Tangan Meng Sing Hun sangat dingin dan dia berkata, Tadinya aku akan memberitahumu besok, aku tahu kau tidak akan bisa hidup seperti ini. Bila kau mau pergi aku tidak akan melarangmu, tapi aku, aku, air matuk Ksia Otai menepes ke tangan Meng Sing Hun. Apakah kau mengira aku akan meninggalkan kalian? Kau mengira begitu aku pergi, aku tidak akan kembali kata Meng Sing Hun. Aku tidak tahu, aku tidak berani memikirkannya, aku akan memberitahumu, aku tetap akan pulang, walau ada masalah apapun atau siapapun tidak dapat melarangku untuk pulang. Sambil menangis Ksia Otai berkata, Kalau begitu mengapa kau harus pergi Meng Sing Hun menghela nafas, memandang ke arah laut yang gelap kemudian berkata, Aku ingin mencari seseorang, siapa yang kau cari Meng Sing Hun tidak menjawab, setelah lama dia baru berkata, Dua hari yang lalu aku pernah membicarakan seseorang, apakah kau ingat kau akan mencari di atubuh Sia Otai menjadi kaku? Aku lihat begitu membicarakan orang itu, kau segera berubah suaramu pun berubah. Malam itu kau bermimpi, kau seperti mimpi dicekik orang, Meng Sing Hun menghela nafas dan berkata, Terpikir olahku saat itu, orang yang menghina, menyiksa dan menghancurkan hidupmu adalah Luxi yang cuan, tubuh Sia Otai gemetar, lalu dengan suara gemetar dia bertanya, Siapa yang mengatakannya kepadamu? Siapa yang memberitahu tidak ada yang memberitahu, seharusnya aku sudah tahu karena dia paling banyak mempunyai kesempatan untuk mendekatimu dan itu membuatmu tidak waspada, hanya dia yang mempunyai kesempatan untuk menghinamu, tubuh Sia Otai langsung menjadi lemas, dia sudah tidak tahan. Meng Sing Hun menarik sebuah kursi untuk Sia Otai supaya dia dapat duduk. Tapi Meng Sing Hun tetap bertanya, Yang tidak ku mengerti, mengapa kau tidak memberitahu Laobo Sia Otai terduduk lemas di kursi, tubuhnya masih gemetaran, dan dia menangis. Akhirnya Sia Otai bertanya, Apakah kau tahu bagaimana hubungan antara Laobo dengan Luxi yang cuan? Aku hanya tahu sedikit. Dia tahu semua rahasia Laobo, semua gerakan Laobo dia yang merencanakannya. Laobo sangat percaya padanya seperti aku mempercayai mu, Gigi Meng Sing Hun gemeretak. Memang kepadanya, dia dapat membuat orang percaya. Waktu itu umurku masih kecil, aku tidak mengerti apa-apa, malah aku menganggap dia kakaku, air matanya terus mengalir, sepertinya dia sudah tidak tahan lagi. Dia sangat baik kepadaku, hingga pada suatu hari aku baru sadar, siapa yang pernah melihatku orang itu akan segera menghilang, aku pun baru sadar, semua orang itu mati di tangannya. Kemudian aku bertanya kepadanya, mengapa berbuat seperti itu? Dia menjawab, dia melakukan semua ini demi diriku, dia bilang orang-orang yang melihatku adalah orang yang jahat, walaupun aku curiga, tapi aku masih sedikit percaya kepadanya. Hingga pada suatu hari, dia mengajakku minum dan aku menemaninya, karena dulupun aku sering menemaninya minum, Laobo tidak melarang kami minum-minum, begitu aku sadar, aku baru tahu, baru tahu, bicara sampai di sini, ksiaotai tidak dapat melanjutkan. Mengxinghun mengepalkan tangannya dan bertanya, mengapa kau tidak memberitahu Laobo dia mengancamku, bila aku memberitahu Laobo dia akan membunuhku dan dia akan mengkhianati Laobo dan memberitahu semua rahasia Laobo kepada musuh-musuhnya, karena itu kau menjadi takut. Aku takut, karena bila dia mengkhianati Laobo tidak akan terbayang bagaimana akibatnya. Senjata rahasianya sangat beracun dan sangat jitu. Laobo sering berkata bahwa Luksi yang cuan adalah ahli senjata rahasia. Dia bisa membunuh juga mempunyai kesempatan untuk membunuh Laobo, apakah dengan kau menutupi hal ini bisa menjamin dia tetap akan setia kepada Laobo tanya Mengxinghun. Dia bilang dia sungguh-sungguh mencintai aku. Asalkan aku baik kepadanya, dia tetap akan setia kepada Laobo, kau percaya kepadanya waktu itu aku benar-benar percaya kepadanya karena aku belum tahu siapa dia. Aku masih menganggap dia orang, siapa yang tahu dia adalah seekor binatang, tubuh Xiaotai mulai gemetar, dia menangis dan berkata, Laobo sering berkata bila Luksi yang cuan minum arak tahu batas. Hanya aku saja yang tahu, dia sering minum sampai mabuk. Begitu mabuk dia memukuli aku menyiksaku, tapi aku terlambat mengetahuinya, karena aku sudah mengandung anaknya, suara Xiaotai menjadi serak, setelah sekian lama dia baru bisa menjelaskannya. Begitu habis bicara dia sudah lemah dan terduduk di kursi. Hati Mengxinghun hancur lebur. Tiba-tiba Xiaotai meloncat dan berdiri, dia menarik tangan Mengxinghun dan berkata, kalau bisa jangan mencari dia. Sekarang kita sudah hidup bahagia, orang semacam dia biar Tuhan yang menghukumnya. Tidak bisa. Aku akan mencari dia. Mengapa? Mengapa harus mencarinya teriak Xiaotai? Jika aku tidak mencari dia, seumur hidup kita hanya bisa berada di bawah bayangannya saja, selamanya akan seperti dicekik oleh dia, Xiaotai menutup wajahnya dan berkata, tapi kau Mengxinghun memotong kata-katanya, demi kita, aku harus mencari dia. Demi Laobo, aku juga harus mencari dia. Mengapa? Sebab kau adalah putri Laobo. Laobo pernah melepaskan aku satu kali, aku harus membalas budi kepadanya, apa kau kira mereka akan membunuh Laobo? teriak Xiaotai. Aku ingat, Laobo pernah mengatakan satu kalimat, apa yang dia katakan Laobo berkata, kalau hanya Lomentian sendiri dia tidak akan berani mengkhianatinya, di belakangnya pasti ada dalangnya, apakah dalang ini adalah luksi yang cuantanya Xiaotai. Dengan marah Mengxinghun berkata, dia bisa melakukan hal ini kepadamu, hal apalagi yang tidak bisa dia lakukan, tapi, tapi kesempatan mendekati Laobo sangat banyak. Senjata rahasianya setiap saat bisa melukai Laobo, mengapa dia tidak menyerang Laobo? Kata Mengxinghun, mungkin dia sedang menunggu kesempatan, dia tidak tergesal-gesa. Dia tahu teman Laobo sangat banyak dan juga sangat setia, dia juga takut orang lain akan membalas dendam. Mengxinghun berpikir sebentar lalu berkata lagi, hal yang paling penting adalah dia mengkhianati Laobo adalah demi kedudukan dan kekayaan, karena itu dia harus menunggu Laobo menyerahkan semuanya baru dia bergerak. Karena itu dengan segala keru dia membuat Laobo semakin hari semakin mempercayainya, air matuk siya otai berhenti, kesedihannya berubah menjadi terkejut dan takut. Mengxinghun menarik nafas panjang dan berkata, aku berharap aku masih sempat menolongnya, tapi kau harus hati-hati, senjata rahasianya sangat menakutkan, kalau senjata rahasianya sudah mengenai lawannya, maka kehidupan tiba-tiba berubah menjadi kematian. Tidak ada orang yang bisa membayangkan hal seperti itu. Demikian juga dengan Laobo dia sudah merasakannya. Pinggangnya sudah terkena senjata rahasianya. Seperti jatuh dari atap rumah yang tinggi, dari terang jatuh ke dalam kegelapan. Sekarang keadaan Laobo lebih menakutkan dari itu. Karena Laobo sudah melihat orang yang berdiri di depan tempat tidur adalah Luksiyangchuan. Orang yang dia paling percayai, temannya, juga anaknya. Wajah Luksiyangchuan sama sekali tidak ada ekspresi. Dengan dingin dia berkata, senjata yang aku pakai adalah kick singzen, jarum tujuh bintang. Laobo menahan rasa sakitnya, tapi ujung jarinya sudah mulai dingin. Luksiyangchuan berkata, kau selalu berkata kick singzen milikku adalah senjata yang paling dasyat. Racun pasir dan racun rotan pun kalah sebab dua racun itu ada penawarnya, sedangkan kick singzen tidak ada. Luksiyangchuan berkata lagi, aku berharap kata-katamu tidak salah. Tiba-tiba Laobo tertawa dan berkata, kapan kau pernah mendengarku salah bicara? Kesempatan ini jarang terjadi. Aku tidak mau begitu saja melewatkannya. Nafas Laobo sudah mulai sesak dan dia berkata, apa salahku tidak ada? Mengapa kau begitu benci kepadaku? Aku tidak benci kepadamu. Aku hanya ingin kau mati. Banyak orang yang tidak bersalah kepadamu. Bukankah mereka juga mati di tangan muluk siangchuan tertawa dan berkata, Aku belajar semua ini darimu. Kau mengajariku dengan sangat baik. Karena itu aku belum pernah melupakan satu kalimatmu, tapi kau yang melupakannya. Apa yang aku lupakankah selalu bilang, jangan percaya kepada perempuan. Mengapa sekarang kau melupakannya? Laobo menundukkan kepala. Feng Feng masih berada di tempat tidur Laobo, wajah yang cantik berubah menjadi pucat karena ketakutan. Mete Laobo serasa ingin membunuh. Aku juga pernah bilang, hanya perempuan yang sudah mati baru dapat dipercaya, racun Kixingzen belum menyebar. Aku tahu kau masih punya tenaga untuk membunuhnya, tapi lebih baik kau jangan melakukannya. Mengapa tahu luksi yang cuan menjadi menjijikan? Dia berkata, karena mungkin di perutnya dia sudah mengandung anakmu, tubuh Laobo seperti dipukul, dan dia roboh. Lebih baik kau berbaring dengan tenang, dengan begitu racun akan lebih lambat menyebar, kata luksi yang cuan. Dan luksi yang cuan berkata lagi, bisa hidup lebih lama 5 menit akan lebih baik daripada langsung mati, mungkin mujizat akan terjadi. Ini juga yang pernah kau katakan, betul, kali ini kau salah tidak akan ada mujizat lagi, benarkah? Benar. Tidak ada orang yang tahu kau ada di sini, makanya tidak ada orang yang akan menolongmu, apalagi kau sendiri tidak akan bisa menolong diri sendiri. Tiba-tiba Laobo tertawa dan berkata, jangan lupa, aku masih pernah berkata, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, tapi kali ini pengecualian. Oh, biarpun kau bisa melarikan diri tapi Kik Singzen tidak ada penawarnya, bagaimanapun kau tidak bisa lolos, apakah tidak ada jalan lain? Tanya Laobo. Sama sekali tidak ada, Laobo terdiam kemudian berkata, kalau begitu apakah kau dapat memberitahuku beberapa hal mengenai apa? Tanya Liu Hiang Oan. Apakah kau sudah bersekongkol dengan manpung luang? Dan pertarungan antara aku dan dia, apakah kau yang merencanakannya hanya karena musuh sekuatuan penguang bisa membuatmu kalang kabut, dan melihat teman-temanmu satu per satu gugul hingga membuatmu lebih mengandalkan aku? Dan lambat laun kau akan memberitahu semua rahasiamu. Begitu sudah ku ketahui semua rahasiamu, saat itulah aku akan menggantikan posisimu, kau tidak takutuan penguang akan merebut harta kekaya aku dari tanganmu? Tanya Laobo. Kau tidak perlu khawatir, aku sudah mempunyai rencana, Luke Siang Cuan tertawa dan berkata, tidak lama lagi kau akan bertemu dia di dalam tanah, waktu itu mungkin kau dan dia akan menjadi teman baik, Laobo menghela nafas dan berkata, waktu aku menyuruhmu ke penginapan Da Feng Lu untuk membunuh Hon Teng, pada saat itu apakah kau sudah tahu bahwa Hon Teng sudah meninggal? Luke Siang Cuan tertawa dan berkata, mengapa aku bisa tidak tahu? Bila tidak ada aku, Tu Da Peng tidak akan tahu bahwa Hon Teng adalah teman baikmu. Dari mana mereka bisa tahu tempat Hon Teng? Kalau begitu Feng Hao sudah mengkhianatiku juga Luke Siang Cuan tertawa dan berkata, harga Feng Hao tidak tinggi, bagaimana dengan istrimu di aku jadikan kambing hitam? Sengaja ku suruh dia memelihara burung merpati dan sengaja menyuruh Feng Hao memperlihatkan merpati itu kepadamu supaya kau menjadi curiga kepadanya. Laobo terdiam kemudian bertanya, apakah kematian Sanjian juga adalah rencanamu dengan ringan Luke Siang Cuan menjawab, kata-kata ini seharusnya jangan kau tanyakan, Laobo mengeretkan giginya bagaimana dengan lu mentian. Kemudian bertanya, dalam rencanaku sebenarnya dia tidak perlu mati, tapi dia terlalu meremahkan Meng Sing Hun, Luke Siang Cuan tertawa lagi dan berkata, jangan meremahkan musuh, kalimat ini pun kau yang mengajarkan kepadaku, tapi lu mentian lalai karena itu dia harus mati, tiba-tiba Laobo tertawa dan berkata, sepertinya kau pun melupakan suatu kalimat, oh, aku pernah berkata, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, tapi kau terus mengatakan aku tidak dapat lolos lagi, wajah Luke Siang Cuan berubah, kau masih memiliki apa aku harap kau percaya pada satu hal, yaitu kata-kataku tidak pernah salah, kata Laobo sambil tersenyum. Tiba-tiba wajah Laobo menjadi sangat marah, Matt Luke Siang Cuan mengecil dengan dingin dia berkata, mungkin sekarang aku akan membunuhmu, dengan tersenyum Laobo berkata, sudah terlambat, tiba-tiba Laobo menghilang, sudah melorot ke bawah, dan Feng Feng pun ikut terjatuh dan menghilang, terdengar suara senjata rahasia yang dilepaskan ke arah tempat tidur, tapi di tempat tidur sudah tidak ada orang, jangan memberi tahu semua rahasiamu, bila dia sudah tahu semua mungkin tidak akan balik menyerang, paling sedikit sisakanlah sedikit rahasia, hal ini bisa menolongmu, ini adalah kata-kata Laobo, Luke Siang Cuan pun tidak pernah lupa, kata-kata ini selalu bersemayam dalam hatinya, karena kata-kata ini berasal dari pengalaman yang pahit, sayangnya Laobo tetap mempunyai rahasia terakhir, yang tidak dia beritahukan kepada Luke Siang Cuan, Luke Siang Cuan orangnya sangat hati-hati, dan Kera berpikirnya pun sangat sempurna, sudah lama dia merencanakan semua ini, sampai dia menganggap, rencananya sudah matang baru dia berani bergerak, sudah beberapa tahun ini dia selalu berpikir dan berpikir, apakah masih ada kekurangan? Sebelumnya dia pernah masuk ke kamar tidur Laobo, dia pun pernah memeriksa barang-barang yang berada di kamar itu, apalagi tempat tidur itu, Di tempat tidur bunuh Laobo, itu adalah rencananya yang paling penting, karena dia tahu hanya pada waktu tidur Laobo tidak memakai baju dan tangannya tidak memegang senjata, baru rencana ini akan berhasil. Dua hari yang lalu dia masih memeriksa tempat tidur itu. Orang utara mempunyai kebiasaan tidur tidak memakai kasur, Laobo pun seperti itu. Oleh karena itu alas tempat tidur itu adalah papan yang sangat keras. Di tempat tidur itu tidak ada tombol rahasia. Pernah terpikir oleh Luks yang cuan, Laobo akan kabur melalui tempat tidur itu. Walaupun Laobo sudah terkena serangan senjatanya, dia masih merasa tegang, dia selalu memperhatikan gerak-gerik Laobo. Laobo sama sekali tidak bergerak. Di tempat tidur tidak ada tombol rahasia, Laobo juga tidak bergerak. Mengapa dia bisa lolos? Luks yang cuan tidak mengerti. Dia terkejut dan marah, kemarahannya membuat dia gemetar. Dia marah kepada dirinya sendiri, mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Mengapa dia begitu bodoh? Begitu ceroboh? Selimut tipis ikut menghilang, alas papan tempat tidur sangat tebal dan kokoh seperti pintu di kamar itu. Luks yang cuan pernah meneliti papan itu. Dia pernah menggunakan beberapa jenis papan untuk dijadikan pintu. Dia juga berlatih bagaimana cara menghancurkannya. Setelah lama dia lancar memecahkan papan baru dia berhenti berlatih. Melihat tempat tidur itu terlihat sangat biasa. Luks yang cuan tetap tidak menemukan tombol apapun. Namun Laobo sudah melarikan diri. Luks yang cuan mengepalkan tangannya, tiba-tiba dia memecahkan tempat tidur Laobo. Akhirnya dia menemukan jalan rahasia itu di bawah tempat tidur Laobo. Hampir dia meloncat masuk. Walaupun dia tegang dan kaget, namun dia masih sadar untuk hati-hati sebelum mengetahui keadaan, dia tidak akan bergerak. Dia sudah ceroboh satu kali, dia tidak akan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Jalan di bawah sangat gelap. Apapun tidak dapat dilihat, namun Luks yang cuan mendengar suara aneh. Suara itu adalah suara air mengalir. Di bawah kamar tidur Laobo ternyata ada sebuah sungai. Luks yang cuan memindahkan lampunya supaya dapat melihat dengan jelas. Sungai itu kecil dan berliku-liku tapi tidak tahu berapa dalam sungai itu dan juga tidak tahu sungai itu mengalir ke mana. Di pinggiran sungai adalah sebuah baru yang sangat terjal. Di sisi kiri masih terpasang bulatan besi yang sangat besar dan juga tergantung rantai yang kasar, batu-batu itu sudah berlumut dan bulatan besi itu pun sudah berkarat. Ketahuilah bahwa sebelum Laobo membangun rumah itu sebelumnya dia sudah menggali sungai ini. Di sungai itu tidak ada perau dan juga sangat gelap. Tapi Luks yang cuan tahu bahwa di sungai itu sebenarnya ada perau dan juga ada orang. Selalu ada orang, tiap hari selalu ada orang, setiap waktu ada orang. Orang itu selalu menjaga dan menunggu kabar dari Laobo. Di antara mereka pasti ada kera yang sangat rahasia dan istimewa untuk berkomunikasi. Mungkin Laobo tidak memberi kabar dan mungkin dia tidak melewati jalan rahasia ini. Tapi orang ini harus siap sedia, dia harus selalu siap sedia dalam keadaan seperti apa. Tiap orang harus menyiapkan jalan untuk mundur, mungkin kau tidak akan melewati jalan itu tapi kau tetap harus menyiapkannya, kau tidak akan tahu kapan baru bisa berjalan dan melewatinya. Keadaan ini seperti waktu kita mengalami kram kaki, kapanpun bisa terjadi, Luks yang cuan teringat kata-kata Laobo, dia menggigit bibirnya hingga mengeluarkan darah.